Intro Pemirsa Program Pemberian Imunisasi Mestles Rubella atau MR di Kalimantan Selatan saat ini baru mencapai 21,46% dari target 1.250.522 anak yang akan diimunisasi. Dinas Kesehatan di Kalimantan Selatan terus melakukan imunisasi Mestles Rubella atau MR meski terkesan berjalan lambat dibanding provinsi lainnya. Sesuai data Dinas Kesehatan, anak yang sudah dipaksin atau diimunisasi Rubella baru mencapai 21,46% dari target 1.250.522 anak yang akan diimunisasi. Sebagai mana target yang sudah ditentukan, kita ada sekitar 1.120.522. Ini bergerak terus sebenarnya, walaupun pergerakannya agak lambat jika dibandingkan dengan provinsi yang lain. Jadi saat ini kita mencapai 21,46%. Jadi ini pergerakannya. Menyinggung masih banyaknya orang tua yang anaknya tidak mau divaksin, pihaknya mengaku tidak memaksakan. Namun karena vaksin ini penting, pihaknya tetap mengimbau dan mengedukasi masyarakat agar anak-anak di Kalimantan Selatan selamat dari penyakit yang diakibatkan oleh dua virus tersebut. Lebih jauh Muslim menjelaskan, virus Rubella jika tidak ditangani dengan vaksin bisa membahayakan anak-anak. Dan jika mengenai ibu hamil, diperkirakan anak yang lahir akan mengalami cacat seperti kelainan jantung, kebutaan, dan tidak bisa mendengar serta lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mengakui saat ini Indonesia termasuk 10 negara dengan jumlah kasus campak terbesar di dunia. Pengakuan itu disampaikannya belum lama tadi di Banjarmasin. Berdasarkan data tahun 2014 hingga 2017, kasus campak lumayan tinggi yakni mencapai 8.964 positif campak dan 5.737 positif rubella. Dengan latar belakang kasus itulah, Dinas Kesehatan berharap tidak ada lagi masyarakat yang ragu atau menolak diimunisasi. Pasalnya imunisasi adalah jalan satu-satunya untuk bisa mencegah penyakit tersebut. Negara kita, negara kita ini kalau terkait dengan penyakit mestris dan rubella itu berada pada 10 besar, 10 besar di dunia. Dan kalau kita juga kasus-kasus dari 2014 sampai dengan 2017 yang lalu juga lumayan tinggi. Dan satu-satunya upaya kita adalah pencegahan ini. Nah itulah yang menjadi prinsip kita. Kita terus mengedukasi masyarakat, kemudian juga terus menghimbau masyarakat. Program ini bukan kepentingan Dinas Kesehatan, bukan kepentingan Kementerian Kesehatan, tapi semata-mata kepentingan anak-anak kita. Apalagi saat ini lanjut muslim sudah ada dukungan dari Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan patwa nomor 33 tahun 2018. Para ulama sepakat membolehkan penggunaan vaksin MR yang merupakan produk dari Serum Institute of India atau SII. Serum dari India ini direkomendasikan untuk Indonesia. Lantaran dinilai paling aman dan sudah digunakan lebih dari di 141 negara. Bahkan dari sisi keamanan, vaksin ini sudah terbukti keamanannya. Terkait patwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah membolehkan menggunakan vaksin ini didasari tiga hal, yakni keterpaksaan, bahaya yang ditimbulkan, dan belum adanya vaksin lain yang halal. Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!